Kalau ada keluarga yang lagi sakit, cobain deh masak ini Soap ini cocok banget buat temen-temen yang lagi demam Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin soap makaroni bakso Untuk bahannya disini aku siapkan 2 buah wortel Nah ini supaya anak-anak makannya jadi lebih bersemangat Ini akan aku bentuk bunga wortelnya Caranya tuh gampang banget ya Ini kita tinggal kerat-kerat aja ke 4 bagian di wortelnya Sampai membentuk bunga seperti ini Kalau udah seperti ini, ini kita bisa iris-iris Irisannya boleh tipis, boleh tebal sesuai solera temen-temen aja ya Lakukan hal yang sama ke wortel yang satunya Dan kalau misalnya sudah, ini tuh hasilnya jadi seperti ini Cantik banget ya berbentuk bunga Kemudian pindahkan wortelnya ke dalam piring putih seperti ini Dan selanjutnya disini aku masih mau potong-potong lagi ya Untuk bahan kedua disini aku gunakan 200 gram buncis Kita potong-potong kecil seperti ini Untuk ukuran potongannya bebas aja sesuai solera temen-temen ya Setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam piring bersamaan dengan wortelnya Jangan lupa untuk wortel dan buncisnya ini sudah dicuci dulu ya Kemudian disini aku siapkan juga 5 buah bakso sapi Temen-temen boleh gunakan bakso sapi, bakso ayam, ataupun bakso ikan ya Karena aku adanya bakso sapi, jadi aku gunakan bakso sapi seperti ini Ini aku potong-potong menjadi 6 bagian ya Nah ini sudah selesai dipotong, selanjutnya kita sisikan dulu Bahan keempat disini aku gunakan makaroni Ini adalah makaroni elbow, temen-temen boleh pakai makaroni jenis apapun ya Boleh pakai bentuk spiral atau yang pita Nah ini akan aku rebus untuk lama perbusannya itu sesuai dari keterangan di produknya ya Disini aku akan rebus 9 menit sesuai dari produknya Kalau udah 9 menit kayak gini, kita lihat aja apakah sudah empuk atau belum Kalau misalnya udah empuk, temen-temen bisa angkat dan tiriskan airnya Selanjutnya di dalam cobek, aku tambahkan 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih Kemudian 1 sendok teh garam Ketiga bahan ini akan aku haluskan secara bersamaan menggunakan cobek seperti ini Kalau temen-temen gak mau ngulek, boleh aja dipakai blender atau bisa dicincang aja ya Setelah halus seperti ini, kita sisikan Untuk bahan selanjutnya disini aku gunakan batang daun seledri dan batang daun bawang Akan aku iris tipis-tipis seperti ini Untuk banyaknya, ini masing-masing 1 batang ya Setelah halus, ini aku sisikan dulu Dan ini selanjutnya kita akan lanjut untuk memasak Nah ini tuh gampang banget, temen-temen tinggal masukin aja sedikit minyak goreng Kita panaskan dulu Kalau dirasa sudah panas, ini kita bisa masukkan bumbu halusnya Lalu ini akan kita tumis sampai bumbunya jadi wangi dan harum ya Sampai bumbunya itu agak kering, baru bisa kita masukkan air Nah ini sebelumnya aku akan tambahkan 1 sendok teh lada bubuk Kalau temen-temen gak ada lada bubuk, boleh pakai lada butiran ya Nanti dihaluskan bareng bumbu Kalau bumbunya udah kecoklatan kayak gini Ini kita tinggal masukin air Yang aku gunakan disini airnya sebanyak 700 ml Masukkan makaroni yang sudah direbus Kemudian masukkan juga bakso yang sudah diiris-iris Dan ini akan aku masak dulu sampai airnya mendidih Setelah airnya mendidih seperti ini, baru kita buka Dan ini kita bisa masukkan sayuran wortelnya dan juga buncis Cara ini dilakukan supaya kandungan vitamin dan mineral yang ada di sayuran itu gak cepat hilang ya Kalau udah kayak gini, ini kita tinggal aduk-aduk aja sambil nunggu matang Untuk sayurannya itu jangan terlalu lama dimasak ya Supaya nanti hasilnya gak overcook Dan karena disini aku belum tambahin penyedap Disini aku mau kasih setengah sendok teh penyedap rasa Dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk Untuk kaldu bubuk dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Kemudian ini kita tinggal aduk-aduk kembali sampai bumbunya merata Lalu matikan kompornya Terakhir ini aku kasih daun bawang dan daun seledri Kita aduk-aduk sebentar, ini tuh udah mateng ya Bisa langsung disajikan selagi hangat seperti ini Dan bisa juga ditambahkan bawang merah goreng atau bawang putih goreng Nah teman-teman ini dia hasilnya Soap makaroni bakso aku udah mateng Ini tuh masih panas banget Langsung aja kita sajiin selagi hangat kayak gini Ini adalah sayur sop yang tipenya bening Rasanya enak dan seger banget Buat teman-teman yang lagi sakit, lagi demam Ataupun lagi diet Pasti cocok banget deh makan ini Sekian video dari aku Kalau kalian suka dengan resep ini Silahkan dicoba ya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum